Oke selamat sore kita kedatangan jenset servisan yang ini baru nah ini udah jadi kabel kendala mesin yang ini baru aja sampai oke ini tipe mesin 420 keluaran 6.000 Watt Wah kotor banget ya kelihatan kotor sekali ini enggak jadi ketak Oke jadi kendalanya ini Hai mesinnya lah normal cuman Hai listriknya yang enggak ada itu bisa di alternator juga bisa di kumparan ya sudah ada bawaan tadi dari sana itu bawa dua AVR plus yang terpasang di sini tapi ada tiga AVR dan ini sama-sama semuanya itu hancur guys hancur maksudnya dia terbakar lihat ini terbakar ini udah dita sudah keluar jadi kita tidak hanya akan mengganti dengan AVR baru tapi kita akan Hai tak cari tahu penyebabnya apa bisa sampai boros di AVR nanti kita kita coba cek sampai ke alternatornya itu kita skip dulu ya mau bongkar di sini ini mau tak bongkar tak lihat Hai alternatornya Oke itu yang sudah jadi posisi metropelnya mesin tinggal kita raket itu kemarin kemudian ada sedikit topnya itu beser di rumah nyalanya susah atau sekali nyala dia ada letupan-letupan Hai itu udah jadi sekarang kita kedatangan ini Oke kita skip dulu untuk bongkar di alternatornya Oke jadi intinya disini misal ada kecala seperti ini ini dia itu boros di AVR ya jangan langsung ganti AVR lagi karena itu anda akan percuma dan hasilnya pasti akan sama AVR meledak lagi atau terbakar tadi cek dengan detail sebelum pergantian AVR tadi dari video tadi bisa kita simpulkan Hai dengan kecala eh boros avr berarti Hai bisa dipastikan Hai alternatornya itu bermasalah dari alternator yang masuk ke AVR ini itu ada konsleting ya seperti itu kita kita test terlihat Hai bodi ya sama kumparan Hai ini nyambung guys Hai jadi jadi terjadi konsleting kumparan dari rotor sama bodi itu nyambung jadi disini sing mengakibatan AVR berkoros atau cepat berdos Hai the 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!